Laga Persib Bandung vs Persija Jakarta, Sabtu, tanggal 4 Maret tahun 2023, menjadi pertarungan mental bagi kedua kesebelasan untuk menentukan prestasi di akhir kompetisi Liga 1 musim 2022 per 2023. Pasalnya, tim yang mampu memenangkan pertandingan akan memperbesar peluang untuk mengunci posisi runner-up di papan klasemen, sekaligus menghambat laju dari tim rival. Dengan kondisi tersebut, dibutuhkan mental baja dalam diri para pemain yang akan bertarung di lapangan guna menghasilkan kemenangan bagi wujudkan target tersebut. Terkait hal itu, pemain yang paling berpengalaman dari kedua tim adalah Imade Wirawan, keeper senior Persib Bandung yang kini berusia 41 tahun. Bahkan, keeper kelahiran Kabupaten Gianyar, Bali tanggal 1 Desember 1981 itu, telah merasakan, panasnya, Laga El Clasico Liga Indonesia sebanyak 17 kali sejak memperkuat Maung Bandung pada tahun 2012 lalu. Berdasarkan catatan Tribun Jabar, Imade Wirawan bermain sebanyak 8 kali dalam laga melawan tim rival, baik dalam kompetisi Liga 1 maupun turnamen pramusim Piala Menpora tahun 2021 lalu. Dari jumlah penampilannya bersama Persib, Imade Wirawan merasakan 2 kali kekalahan, 1 kali menang dan 5 kali imbang. Bahkan, dia harus rela 6 kali gawangnya di jebol para pemain tim Macan Kemayoran, dengan rincian 2 gol di ajang Liga 1 tahun 2013 dan Liga 1 tahun 2017, serta 4 gol lainnya terjadi di babak final Piala Menpora tahun 2021 lalu. Dari duel tersebut, Imade Wirawan berhasil mencatatkan 3 kali clean sheet dengan skor akhir 0-0. Dengan catatan tersebut, Imade Wirawan berpeluang tampil sejak menit pertama, menggantikan posisi Teja Paku Alam yang harus absen. Penampilan Imade Wirawan di laga penting tersebut, akan menjadi kado baginya yang dikabarkan akan pensiun dari Persib di akhir musim ini. Terlebih Persib hanya menyisakan 8 pertandingan di depan untuk memastikan peringkat terbaik di klasemen. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih. Terima kasih.